Intro Zaman sekarang tuh kan kebanyakan Banyak ngebilang Wah Antum tuh Radikal gitu padahal Kadang-kadang kebanyakan orang Yang pada ada orang yang ngomong sendiri itu Malah Lebih radikal daripada orang yang dibilang radikal Orang-orang ke masjid dibilang radikal ya Ya yang pertama Seperti pepatah bilang Tak kenal makanya tak sayang Tak sayang makanya tak cinta Kalau dalam peribahasa Arab dikatakan Al-Jahlubisyeq aduwullah Karena tak tahu Akhirnya membenci dan memusuhi Kalau dalam peribahasa kita Indonesia kan Tak kenal makanya tak sayang Tak sayang makanya tak cinta Betul gak? Ya mungkin Karena Tidak tahu Orang menghukumi Bahwa Penampilan-penampilan tertentu Adalah simbol radikalisme Sikap-sikap tertentu Yang mereka anggap itu simbol radikalisme Sebenarnya kan kalau kita ingin menilai Radikalisme ataukah bukan Gampang aja kita kan umat Islam punya pedoman Kita umat Islam kan agama yang paling sempurna Semuanya ada standarisasi dalam Islam nih Bicara kebaikan, kejelekan, ada standarisasi kebaikan Dan ada penjelasan tentang standarisasi kejelekan dalam Al-Quran dan hadith Tinggal kita bahas aja Apa sih standarisasi radikalisme? Kapan seorang itu dikatakan radikal? Kapan seorang itu dikatakan terorisme? Apa gara-gara berjenggut? Jangan na cengkerang? Kalau dia jenggut dikatakan Tanda radikalisme Tanda radikal Wahabi dan seterusnya Berarti Nabi radikal loh Beliau yang ngajarkan kita Pertama perbuatan beliau Beliau berjenggut Bahkan sebuah ulama' salaf menyatakan Hampir tidak didapatkan ada tokoh Islam Yang tidak berjenggut Yang benar mengikuti Al-Quran Mengikut siapa? Nabi Para Nabi semuanya berjenggut Ya kan? Dalam surat Taha Ketika Nabi Harun Ditarik jenggutnya oleh Musa AS Menyatakan Wala ta'khutbilihiyati Wala ta'khutbilihiyati Wala ta'khutbilihiyati Wala ta'khutbilihiyati Engkau pegang jenggutku Nabi dahulu saja berjenggut Para Nabi berjenggut Para sahabat berjenggut Para tabi'in berjenggut Sahabat tabi'in berjenggut Empat mazhab berjenggut Bahkan Imam Son'ani Dalam sebuah kitab beliau Yang berjudul tentang jenggut Beliau menukilkan Bahwa empat mazhab itu bersepakat Sepakat empat mazhab semuanya Bahwa bagi laki-laki Tidak boleh Mengambil daripada jenggutnya Kenapa? Karena beberapa hadis Nabi Yang bunyinya perintah Perintah untuk membiarkan jenggut Baik dalam ruayat Bukhari Dari Imam Muslim Abu Daud Tirmidi Datang dari beberapa sahabat Nabi Datang dari Abdullah bin Umar Datang dari Jabir Datang dari Abu Sayyid Al-Khudiri Juga datang dari sahabat Abu Hurayarah Bahkan Imam Son'ani Menyatakan hadis tentang jenggut itu Muntawatir Di antara hadis yang bunyi Dari tangan jenggut Biarkan Bersihkan Rapikan kumis kalian Pendekkan kumis kalian Dan biarkan jenggut Biarkan Jangan diambil Jangan dirapikan pula Ada si ruayat dari Abdullah bin Umar Kalau sudah Diambil kalau setelah satu genggam Tapi yang setelah satu genggam Bukan setelah satu genggam Diambil dari sini Itu belum satu genggam namanya Itu udah main politik dia Dalam penafsiran Ini pun pendapat Abdullah bin Umar Yang Mayoritas para sahabat Tidak menyepakatinya Dan pendapat mayoritas Para sahabat nabi Itu lebih mencocoki Wahir daripada hadis nabi Yang memerintahkan kita Secara mutlak Membiarkan Bukan memelihara Kemudian jenggut Jelas dia Tabiat laki-laki Kemudian tumbuh sendiri Tumbuh sendiri Dan nabi sallallahu alaihi wasallam Jelas tadi menyatakan Pendekkan kumis Biarkan jenggut Tapi karena ya sekarang Zaman udah terbalik Ya tepatnya bukan zaman Udah terbalik Mensen orang udah terbalik Karena dari dulu Langit masih di atas Bumi masih di bawah Sekarang terbalik Apa terbaliknya? Jenggutnya diambil Dirapikan Kumisnya dibiarkan Bahkan sebagian orang Kumisnya udah seperti Pisang goreng hangus Kalau mau minum Harus angkat dulu Sang goreng hangusnya Baru bisa minum Kalau enggak Tersaring minumnya Apalagi sering terkadang Dinilai Jelana cingkrang Simbol Atau bukan simbol lah Dikhawatirkan Nampilan yang Mengajak pada Paham radikal Dan seterusnya Para nabi yang Memberitahkan kita Untuk Tidak isbal Agar Tentang masalah Jelana Di atas mata kaki Empat madhab Seluruh ulama Islam Sepakat itulah Yang lebih baik Buat laki-laki Karena hadith-hadith nabi Yang sahih dalam hal itu Seperti hadith nabi Ma'aswala minal ka'bid Fafinar Kemudian juga hadith nabi Falathatun La yukalimuhullahu Yawmal qiyamah Walayuzakihim Walayanduruh ilayhim Walau ma'adabun alim Di antaranya Dalal al-musbil Yang celananya Isbal Mereka sepakat Bahwa celana Seorang lelaki Di atas mata kaki Itu lebih baik Ya dan mereka Mereka sepakat Barang siapa yang menurunkan Celananya Menutupi kedua Mata kaki Itu haram Hanya saja mereka Bersilang pendapat Pada yang ketiga Dia Isbal Tidak ada Rencana sombong Nah disini Letak khilafnya Jadi harus dipahami dulu Masalahnya Asal-usul masalahnya Disini Sebagai ulama Berpendapat Makruh Sebagian ulama Berpendapat Mubah Dan sebagian ulama Berpendapat Tetap haram Karena keumuman Hadith-hadith Nabi S.A.W Seperti hadith Abu Hurairah Atau Abu Sa'id Dalam Yang dibuah Mata kaki Tempatnya Dalam neraka Ada pun hadith Abu Bakar Yang Ketika Nabi S.A.W Menyampaikan Bahwa salah satu Dari tiga orang Yang tidak akan Dilihat Tidak akan diajak bicara Tidak akan Disucikan oleh Allah Dan bagi mereka Ada yang pedih adalah Yang antaranya adalah Orang yang isbal Sombong Maka Abu Bakar Menjawab Ya Rasulullah Inna izari yastarkhi Itu lafak hadithnya Wahai Rasulullah Sesungguhnya Sarungku melorot Maka Nabi pun Menyatakan Kamu tidak termasuk Dari orang-orang Yang melakukannya Karena kesombongan Seringkali hadith ini Digunakan Berarti kalau tidak Sombong boleh dong Maka jawabannya Kata para ulama Yang pertama Bahwa Abu Bakar Menyatakan Sesungguhnya Sarungku melorot Menunjukkan apa Sebelumnya tidak Yang namanya melorot Jatuh Jadi kamu Melorot Masa melorot 24 jam Lupa pakai sabu Kedua Abu Bakar Ada rekomendasi Langsung dari Nabi Kamu tidak termasuk Orang yang sombong Kalau kita yang buat Isbal sekarang Siapa yang bisa merekomendasi Saya tidak sombong Saudara tidak sombong Siapa yang bisa merekomendasi Kalau Abu Bakar Langsung Rasulullah Menyatakan Kamu tidak sombong Kemudian jawabannya Ketika Kata Syahud Semin Dalam syarah Sahih Muslim Bahwa hadis Tentang Isbal Yang sombong Dengan hadis Keumuman Hadis Yang melarang Isbal secara umum Ini dua hadis Yang harus dipahami Masing-masing Maka penjelasan beliau Kata beliau Kalau isbal tanpa sombong Terancam dengan hadis Abu Sayyid Segera diancam Dengan neraka Tapi kalau Isbalnya Diiringi sifat sombong Maka terancam Dengan hadis Abdullah bin Umar Atau Abu Bakar Tadi Tidak akan dilihat oleh Allah Tidak akan diajak bicara Tidak akan disucikan Dan baginya adab yang pedih Nah sekarang Andai katalah Hak khilaf Di antara ulama Tentang hukum Isbal Kalau tidak sombong Mana lebih aman Sedangkan mereka Sepakat tadi Yang tidak Isbal Itu lebih baik Mana lebih aman Tidak Isbal Tidak Isbal Misalkan ada orang Yang menyatakan Ini untuk Ketempat ini Ada dua jalan Jalan ini Semua orang sepakat Bagus Cepat sampai aman Satu lagi Orang bersilisih Ada sebagian orang Menyatakan jalannya bagus Sebagian orang Menyatakan tidak bagus Sebagian orang Menyatakan jalannya aman Sebagian yang lain Menyatakan tidak aman Antum memilih jalannya mana Yang sudah sepakat Orang ini yang paling bagus Kan Begitu juga masalah Isbal Sudah jelas Ulama Islam sepakat Tidak Isbal Bagi laki-laki Itu yang terbaik Dan kalau sombong Mereka sepakat itu haram Kalau tidak sombong Yang mereka bersilisih Antara haram Mubah Mekruh Mana lebih aman berarti Makanya aneh kita Di akhir zaman Zaman now ini ya Celana cingkram Berjenggut Dikhawatirkan Teroris Dan semisal Sebenarnya sih Dari satu sisi Kita memaklumi Ketika ada orang Yang memahami itu radikal Apa Tanda-tanda orang radikal Karena secara fakta Dan realita Ada memang disana Orang-orang yang paham radikal Yang disebut oleh para ulamat Dengan istilah khawarij Dalam bahasa Akidah Dan juga dalam bahasa Asar Asar ya Yang neo khawarij Seperti zaman sekarang Al-Qaeda ISIS Yang mereka memiliki Paham terorisme Tetapi berpenampilan Sunnah Karena peru aksi-aksi mereka Seperti terjadi Yang bom Bali Ya Bom Mario Dan semisal Dengan ya Ya orang yang tidak memahami Kenapa orang itu berjenggot Ya Akhirnya Menganggap Bahwa Orang berjenggot Cingkram itu Banyak yang pahamnya Radikal Dan seterusnya Padahal yang namanya Casing Persamaan casing Belum tentu Menunjukkan sama Keyakinan dan akidah Sekarang kalau ada Yahudi jenggot Berarti setiap berjenggot Berarti Simbol Yahudi Enggak kan Kalau ada selain muslim Yang berjenggot Apakah kita akan Menyatakan berarti Kalau yang berjenggot Kemungkinan besar dia Bukan muslim Kan enggak Seperti misalkan ada Seorang muslim Dia Dia suka zina Dia suka riba Suka merompok Apakah Berhak bagi agama lain Atau bagi kita Bersama agama yang Menyatakan Berarti islam Mengajarkan yang Enggak benar Enggak kan Sebagaimana kalau ada Orang di luar islam Dari non muslim Melakukan pelanggaran Pelanggaran Kita enggak menyalahkan Seketika itu Agamanya Enggak bisa ada Salah satu dari Non muslim Yang menganut Satu agama tertentu Melakukan sebuah pelanggaran Kemudian kita Disebarkan pelanggaran Yang dilakukan tersebut Ke agamanya Enggak kan Mestinya untuk Orang islam juga Begitu dong Kembali lagi tadi Kenapa Banyak orang Menilai demikian Karena memang Disana ada orang-orang Yang memiliki Paham radikal Paham khawarij Seperti ISIS Al-Qaeda Yang semisal dengannya Yang mereka Menurut penampilan Sunnah Melihara jenggo Calana cingkaran Tapi paham ya Khawarij Makanya Inti Inti radikalisme itu Inti paham Terrorisme itu Diakidah Sekilas penampilan Kita belum bisa Menilai terkadang Ini berjenggot Yang cingkaran Ikut Man hajus salaf Orang yang Benar-benar mengikuti Sunnah nabi Dan akidah yang benar Atakat tidak Itu dengan Adanya diskusi Karena di masa Para sahabat pun Yang membunuh Uthman bin Affan Yang membunuh Ali bin Abi Talib Orang-orang yang ahli ibadah Berpenampilan sunnah Yang membunuh Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Muljim Yang membunuh Uthman bin Affan Adalah Khawarij Mereka salat lima waktu Berjamaah Mereka puasa Bahkan mereka puasa Daud Ahli salat malam Hafiz Al-Quran Berpenampilan sunnah Abdurrahman bin Muljim Ketika Diterapkan hukum hat Terhadapnya Setiap Dimutilasi Tangannya dipotong Hidung Kupingnya dipotong Dia tetap aja bertikir Tidak menjerit sedikitpun Begitu lidahnya ingin dipotong oleh penguasa di masa itu Baru dia menjerit Maka si Al-Gajah bertanya Kenapa baru sekarang kamu menjerit Tadi kamu tidak menjerit Ketika aku memotong tanganmu Kupingmu Congkel matamu Begitu Lisan kamu mau dipotong Baru kamu menjerit Dia menjawab Kalau lisan saya sudah dipotong Saya tidak bisa berdikir lagi Kalau kita ingin pakai perasaan Tidak sanggup Kita menyatakan ini orang susah Ahli ibadah kok Luar biasa Dimutilasi aja Tetapi berdikir Subhanallah Allah Akbar Dan seterusnya Tapi kalau kita tidak menyesatkan Dia berarti Ali bin Abi Talib yang sesat Sahabat Nabi Tidak mungkin kan Berarti Uthman bin Affan yang sesat Dia yang benar Karena ini pembunuhnya Ali bin Abi Talib Yang memiliki paham khawarij Menghalalkan pemberontakan Kepada penguasa Dengan alasan yang zalim Walaupun masih muslim Itu paham khawarij Namanya di dalam silam Ya kembali lagi mungkin Kepada kaedah tadi Tak kenal makanya tak sayang Tak sayang makanya tak cinta Ya mudah-mudahan Dengan banyaknya majlis ilmu agama Yang tersebar Di Indonesia ini Kau muslimin semakin paham Makna Rahmatan lila alamin Bahwa dakwah sunnah ini Dakwah yang mengajak Kau muslimin untuk Taat kepada penguasa mereka Selama tidak bermaksir kepada Allah Menyuruh kepada persatuan Dia mengikuti Al-Quran Dan sunnah otomatis manusia akan Bersatu Tidak akan berwarna-warni Dalam akidah Dalam beribadah Dan Alhamdulillah Dakwah sunnah ini Walaupun terkadang Dikatakan radikal Dikatakan meresahkan masyarakat Itu terjawab Semuanya dengan Realita di lapangan Tapi anehnya Orang-orang yang suka menunduh Dakwah sunnah radikal Meresahkan masyarakat Dan katanya Kita dakwah harus hikmah Tidak boleh saling menyalahkan Tapi mereka sering turun Jalan demo Sering mencelah penguasa Di atas Mimbar-mimbar jumat Apakah ini bagian dari hikmah Mencelah penguasa Mencelah pemimpin Membolehkan pemberontakan Apakah ini bagian dari hikmah Alangkah benaranya Sebagian ulama salam Menyatakan Orang yang menyilisi sunnah Jalan yang mereka Para sahabat nabi Dan para tabi Dalam memahami Al-Quran Dan Al-Sunnah Pasti banyak kontradiksi Pada dirinya Ya mungkin Itulah kurang lebih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!